Kembali di inovasi news, sumaterovasi pegawai ASN Puskesmas Tanjung Marula, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang viral karena menolak pasien BPJS dicopot dari jabatannya Pasien BPJS ditolak karena tidak membawa kartu BPJS Kepala kau lah! Enak aja kau bilang kepala kau, kepala kau Siapa kali upaya bapak? Puskesmas Tanjung Mulia, Tebing Tinggi, Sumatera Utara ini marah-marah menolak melayani pasien yang tidak membawa kartu BPJS Peristiwa terjadi saat salah satu pasien, Abdullah, mendatangi loket pendaftaran Namun pasien hanya membawa kartu tanda penduduk dan kartu kunjungan Kemudian petugas Puskesmas menolak karena Abdullah tidak membawa kartu BPJS Adu mulut terjadi saat Abdullah meminta agar pegawai Puskesmas tetap mengizinkannya untuk mendaftar berobat Usai viral, aparatur sipil negara tersebut dicopot dari jabatannya Puskesmas sudah terakreditasi, biasanya itu sudah ada Di loket itu sudah tertera apa yang harus dibawa oleh pasien untuk berobat Jadi ini adalah miskomunikasi kalau boleh saya bilang Warga berharap agar kasus ini menjadi kasus terakhir Seluruh warga kota Tebing Tinggi sudah dijamin pengobatannya oleh pemerintah kota SOP-nya cukup jelas dan tidak ada kata penolakan Terima kasih telah menonton!